Satu persatu restoran di mall kawasan Tamrin, Jakarta Pusat di rahasia petugas Satuan Polisi Pembangun Praja, DKI Jakarta pada Jumat malam. Sejumlah pengunjung restoran yang menjadari tidak menjaga jarak langsung berupaya menghindar. Di sebuah restoran khas Jepang, petugas mendapati ramainya pengunjung. Sejumlah pengunjung restoran bahkan tampak mengabaikan aturan jaga jarak. Petugas langsung menindak tegas dengan menempelkan stiker penutupan selama 1x24 jam. Melanggar protokol kesehatan, antara lain dia tidak ada jaga jarak, physical distancing, juga buku tamu belum siap. Manajer restoran mengaku lalai tak mampu mengawasi ramainya pengunjung yang datang. Ya bagaimana lagi, mau gak mau harus mengikuti karena ini kan dari pemerintah. Memang ini kesalahan dari kami sih. Kalau udah tidak tepat di inovasi, itu manajemennya lalai gitu. Selain penutupan paksa, pihak restoran juga terancam denda sebesar 50 juta rupiah apabila kembali ditemukan pelanggaran.